Halo Saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Sandi Yuanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendetapkan Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Marsyah, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain Rohidin, diketahui KPK juga mengamankan dua tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu, Efriansyah, dan Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri. Mereka diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Bengkulu pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menjelaskan konstruksi perkara kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 7 miliar rupiah. Ia mengatakan pada bulan Juli 2024 lalu, Rohidin Marsyah menyampaikan dia membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak mulai November 2024. Menidaklanjuti hal tersebut, pada sekitar bulan September sampai Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri mengumpulkan seluruh Ketua Organisasi Perangkan Daerah atau OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan itu, Isnan Fajri memberikan arahan OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Bengkulu untuk mendukung program Rohidin yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Sesuai arahan tersebut, Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin Marsyah melalui Efriansyah dengan maksud agar Syafriandi tidak dinonjobkan sebagai Kepala Dinas. Selain Syafriandi, Tejo Suroso selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Provinsi Bengkulu juga mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Bengkulu Selatan yakni Saidirman juga mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar rupiah. Alex mengatakan, Saidirman juga diminta Rohidin untuk mencairkan honor PTT atau Pegawai Tidak Tetap dan GTT atau Guru Tidak Tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024, di mana jumlah honor per orang yakni 1 juta rupiah. Wakil Ketua KPK itu menambahkan pada Oktober 2024 lalu, Ferry Ernest Parera, yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesera Provinsi Bengkulu, menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin, melalui Ferry Ernest sejumlah 1,405,750,000 rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka ini disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf E dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 KUHP. KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 November 2024 hingga 13 Desember 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan KPK soal OTT KPK di Bengkulu tersebut selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati dengarkan jurnalis. Pada malam hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers konferensi pers kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yang untuk detail akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silahkan, Pak. Terima kasih, teman-teman. Kami mohon maaf, teman-teman menunggu terlalu lama ya, karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore, ya setelah para terduga pelaku datang ke KPK. Dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Tanak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak gitu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba, seketika, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan, tersangka, petahana gubernur untuk mengikuti belkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoplesan. Selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Saudara EF alias AC selaku Ajudan Gubernur Bengkulu dan Saudara EF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk Saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu Saudara SR, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesera Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. dan EF, alias AC, Aju dan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah Rp32.550.000 pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah Rp120.000.000 pada rumah saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah Rp370.000.000 pada mobil saudara RM. Serta catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar Rp6.500.000.000 dalam mata uang Rp1, USD, USD, dan USD, pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar Rp7 miliar dalam mata uang Rp, USD, USD, dan USD, Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak bergerusi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gublur pengkulu pada PKD Serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara EF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biru di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan aran untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada saudara RM melalui saudara EP dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjopkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK ala tulis kantor, potongan SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS. Apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT bagai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap se-provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah Rp1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing Satkar di dalam tim pemenangan kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah Rp1 miliar Rp405 juta. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi kita dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Aju dan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka di sangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12 B besar gratifikasi. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagainya telah dirubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 juga pasal Pemakau HP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Demikian, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Rekan-rekan dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang tadi sudah dibacakan ya, tidak keluar dari perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Silakan. Oh iya. Ya, kita tunjukkan terlebih dahulu. Mas Mario. Sekurang, sekarang kita tunjukkan terlebih dahulu. Kita tunjukkan terlebih dahulu. Kita tunjukkan terlebih dahulu. Akan kita tunjukkan ke dalam perhormat. Kita tunjukkan terlebih dahulu. Kita tunjukkan kita. Terima kasih. Cukup ya? Belum? Ke atas. Oke, terima kasih untuk peran bukti bisa dikeluarkan kembali. Terima kasih. Oke, silakan untuk tim bisa keluar. Terima kasih banyak ya. Jadi pada saat pemeriksaan KPK di Bengkulu itu menggunakan rompi polantas ingin konfirmasi apakah benar itu gubernur nonaktif Bengkulu itu seperti apa sampai bisa menggunakan rompi tersebut? Terima kasih. Selanjutnya. Terangan wajar atau bagaimana Pak? Dan apakah sudah ketahuan jumlahnya per amplop itu isinya berapa? Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih. 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 personal yang ada di bawah kesini, sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan. Jangan sampai misalkan di jalan, diambil, dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM. Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya. Pinjamkan rompinya di sana, ini dalam rangka, apa namanya itu? Kamu plase, supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan. Setelah itu, sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat, tidak menggunakan lagi kan? Nah tidak menggunakan lagi, jadi itu dalam rangka kamu plase saja. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Iya, iya, iya. Itu dalam rangka kamu plase untuk keamanannya. Iya. Mungkin Mbak bisa tanya koresponden yang ada di sana, ini bagaimana situasinya. Ada juga yang liputan-liputan kayak mobilnya dihalangi gitu kan, dicegat dan lain-lain. Orang kan melihat ke dalam, ternyata di dalam enggak ada, adanya yang pakai apa namanya rompi, oh jadi jalan gitu, seperti itu. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Silahkan Bapak. Silahkan Bapak. Iya. Pertanyaan terkait nomor 2 dan 3 ini, ya ini ada, apakah ada kaitannya dengan BKDA? Iya. Tadi kan saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan, ya perpintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni-Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang, itu titik puncaknya. Tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi-verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu, ya menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman, karena pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan-pertemuan itu, sampai kemarin hari Jumat itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang. Nah, kita baru turun, jadi panjang rangkaiannya. Nah, dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti jating WA yang berhasil diamankan HP-nya, itu terkambar jelas ya, bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Kan begitu, jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang, ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas, ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk mengimpun sejumlah dana, ya termasuk ya lewat potongan dari PTT, ya. Perbaikan tunjangan TPP, ya tunjangan perbaikan penghasilan, pegawai itu dipotong, termasuk juga dari, ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya, gitu. Ya tujuannya untuk ke sana. Jadi, apakah ada nuaca politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon. Karena calon juga mulai melakukan penyelidikan, tidak tahu apa yang mana yang mendukung, ya. Jadi, tidak ada hubungannya dan saya pastikan itu, ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian, ya, apakah, apa, bagaimana mencegah money politik? Ya, saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang enggak saya kenal, ya, menyampaikan, Pak, ini di daerah tertentu juga sama, gitu kan. Ya, sebut bahkan sudah dalam taruh TSM, terstruktur, ya, sistematis, masif. Dan, ya, ini kan sudah lama fenomena seperti ini, kan, gitu kan, bahwa kan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan. Rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu, ya, tingkat dua itu, kalau enggak salah, ya, itu 20-30 miliar. Ya, kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar, itu baru untuk mencalonkan, loh, ya, biaya kampanye. Belum tentu menang, kalau mau menang, ya, dua kali lipat, nanti kali-kali lipat, ya, konon seperti itu. Jadi, kemenangan itu, ya, banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat, kan, seperti itu. Salah satunya itu membeli suara, ini yang biaya yang paling besar, termasuk juga untuk honor dari para, ya, pendukungnya, kan, seperti itu, kan, saksi-saksi, dan lain sebagainya, itu tadi. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan, ya, tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga. Ya, memang tidak, tidak harus dari calonnya, ya, kebanyakan mencari sponsor, kan, begitu. Mencari sponsor, termasuk antara aja dengan cara-cara seperti ini, kan, mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang, kamu tetap menjadi kepala dinas, dan lain sebagainya. Kalau enggak mendukung, kalau saya menang, nanti saya ganti, ya, kan, seperti itu. Jadi, ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah, termasuk pegawainya, itu untuk mendukung petahana. Ini, ini, ini yang, yang terjadi, dan, ya, kami meyakini, hanya pengguluh, ya, di wilayah yang lain, kalau petahanannya yang maju, kadangkali, hal yang tidak terjadi juga, kan, begitu, kan, informasi itu yang, antara yang disampaikan ke saya tadi, itu kan, beberapa itu, kan. Nah, tentu untuk mencegah hal seperti tidak terjadi, ya, kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kan, begitu, kan. Selalu kami sampaikan, supaya pemilu itu berintegritas, pilih kata berintegritas, kita ada tiga syarat, ya, penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas, ya, yang tidak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya, kemudian calonnya juga berintegritas, ya, ya, tidak mau menggunakan money politik, membeli suara, dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas, rakyat juga tidak mau, dong, kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang, gitu, kan. Saya baru dapat, apa, forward itu, video dari seorang ustadz, kalau nggak salah Pak Nur Iskandar atau siapa, yang mengkampanyekan politik yang bermartabat, nah, dia mengatakan kepada, ya, audiennya itu, tiga ratus ribu, ya, misalnya satu amplop itu isinya tiga ratus ribu, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya, kalau dia dapat. Pun, kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Tidak ada dampaknya sebetulnya, hanya sesaat, mungkin kalau dikasih lima ratus ribu, dua hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya lima tahun, itu akan merusak, ya, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Ya, kenapa? Ya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya, para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal. Kalau uang itu dari kantong pribadi, kalau dari sponsor, pastikan tidak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas, para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah, berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya, bagi-bagi dong. Kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang tidak putus-putus. Kan begitu. Nah, ini lima tahun akan berjalan seperti itu terus. Kan, bagaimana memutus mata rantai itu? Ya, udah, itu tadi. Kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah, termasuk penyelenggaraannya itu. Sehingga biaya politik terrendah, ya, calon-calon juga enggak banyak mengeluarkan dana, ya, dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah, itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan, ya, pemilunya, pilkadanya dapat berlangsung dengan baik, ya, itu tadi. Itu tugas kita semua. Jangan hanya berharap dari KPK, gitu kan. Mensosialisasikan, mengkampanyekan pilkada yang berintegritas memilih calon kepala daerah yang juga berintegritas, juga punya kemampuan, kapasitas. Nah, itu kan yang penting itu. Jadi, sehingga apa kita berharap lima tahun ke depan, ya, daerah itu betul-betul dibangun dengan baik, ya, tata kelolannya juga baik. Jangan sampai lima tahun menjabat, enggak ada perubahan apapun, ya, kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih lagi, lima tahun lagi, enggak ada perubahan apapun di daerah itu. Ya, dua periode dia menjabat, udah enggak boleh lagi, dia siapkan lagi pasangannya, ya, terpilih lagi, sama dua periode, 20 tahun suami istri menjadi kepala daerah, enggak ada perubahan. Ponyol, kan? Ya, kan seperti itu. Dan ini harusnya menjadi, apa ya, evaluasi kita bersama bagaimana kepala-kepala daerah yang dijabat oleh masih dalam keluarga, dalam keluarga itu, apakah ada perubahan selama kepemimpinan kepala daerah itu. Harusnya kan bisa diepolasi, kan? Tingkat kemiskinan, apakah ada perubahan, tingkat stunting, apakah ada perubahan, bagaimana dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan lain sebagainya, kan? Bisa diepolasi selama kepemimpinan kepala daerah, kan? Itu yang seharusnya menjadi, apa ya, apa oleh masyarakat itu menjadi pembelajaran untuk memilih calon kepala daerah. Saya kira itu. Jadi, banyak hal yang mesti kita perbaiki, sehingga kita punya demokrasi yang lebih baik, kepala daerah yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan seterusnya. Itu cukup, kan? Itu ya, teman-teman. Mau bertanya? Oke, silakan. Izin Pak, selamat malam, saya Rizki dari Kompas.com. Rizki, ya. Iya. Tadi mau mempertegas omongannya Pak Alex, yang pertama Pak, terkait dengan manipolitik, apakah Pak Gubernur ini memang melakukan manipolitik terbukti atau tidak Pak? Terus yang kedua, ini kan penyelidikan sudah lama Pak, artinya baru melakukan penangkapan saat tiga hari sebelum pilkada atau masuki masa tenang. Dan itu alasannya kenapa sih Pak, dan kenapa menunggu lebih lama sampai menuju ke pilkada, apakah ada bukti-bukti baru selama penyelidikan dari dulu sampai sekarang gitu Pak? Ya, saya sampaikan tadi, penyelidikan sudah berbulan-bulan yang lalu, ya, dengan melakukan verifikasi-verifikasi dari pelapor, berkomunikasi dengan pelapor. Dan Jumat kemarin, pelapor itu menyampaikan akan ada penyerahan duit, kan gitu kan, sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu. Dan benar, ya, ada penyerahan, kemudian kita ikuti dan kita, seperti yang saya sampaikan tadi di rumahnya kan, beberapa itu kemudian kita lakukan pengredaan ya, dan ditemukanlah sejumlah uang, termasuk ke ajudan yang bersangkutan itu, yang nilainya 6,5 miliar. Artinya 6,5 miliar itu bukan pada hari itu saja, kan gitu kan, tetapi sudah beberapa lama waktu, uang-uang itu terkumpul sudah beberapa waktu sebelumnya di pul di ajudan yang bersangkutan, gitu kan. Jadi, itu, ya, sebelum-sebelumnya seperti apa? Ya, sebelum-sebelumnya pelapor nggak tahu kan, ya, baru, ya, itu tadi kan, baru menduga akan ada, akan ada, dan kemarin informasi itu yang diterima oleh tim, ada penyerahan. Jadi, bukan, wah ini kan tinggal tiga hari, Pak Alek, gitu kan, kenapa nggak ditunda nanti setelah BKDA, misalnya kan seperti itu, kalau kita tunda nanti uangnya udah habis, kan gitu kan. Dugaan kami seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari percakapan-percakapan di handphone, di wajah tim WA, ada permintaan uang dari tim sukses yang bersangkutan itu, ya, berapa ratus juta ke sana diberikan-diberikan itu, ya. Kami khawatir kalau lewat itu, ya sudah, selesai sudah, semua udah terbagi, kan begitu kan. Makanya kami memutuskan untuk melakukan penindakan sekarang, ya, apakah itu tidak mengganggu? Enggak, gitu kan, nanti kan di dalam pencoblosan nanti, yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret lho, ya, bukan dicoret itu, tidak kan. Nanti di dalam kotak suara itu masih ada, beliau itu sebagai calon kepala daerah. Nah, ya, sekarang terserah masyarakat, kan begitu, terserah masyarakat untuk memilih, dan begitu kan. Ya, kalau pendukungnya masih loyal dengan beliau, pasti dengan memilih apapun risikunya, kan, seperti itu. Jadi, bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian nama yang bersangkutan itu dicoret dalam pemilihan besok, enggak. Apa, surat suaranya pasti sudah ada, kan, ya, gitu kan. Enggak mungkin juga diganti atau dipatahkan. Jadi, beliau keadaan tetap berlangsung terus, dan kalau terpilih, pasti juga nanti akan dilantik, mungkin, ya, kan, dilantik. Biasanya begitu, baru setelah itu kita, biasanya mekanismenya sebelumnya akan seperti itu. Pernah, kan, KPK itu melakukan OTT, bisa enggak agak lupa, di Bupati di Jawa Timur itu, ya, berlangsung, ya, terpilih dia. Ya, kan, tetap dilantik waktu itu, ya, tetap dilantik, tapi kemudian baru setelah itu diberhentikan, dan begitu. Jadi, mekanisme belkada, pemilihan itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan, silahkan, ya, rakyat yang menentukan pilihan, dan begitu. Tetapi, penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten, sesuai dengan kecukupan alat bukti. Saya kira itu, jadi enggak ada apakah ini pesanan dari pesaingnya sama sekali, enggak. Kita juga enggak tahu, apa pesaingnya. Dan, saya pikir itu, jadi, kita pastikan, ya, KPK bukan menjadi alat politik untuk menjaga calon-calon ini dan calon ini, enggak. Saya kira itu. Kita kasih lagi, atau gimana, Pak? Dua lagi. Terakhir, ya. Oke. Sepakat, ya. Dua terakhir, ya. Oke. Abis mutian, nanti jangan ada pertanyaan lagi nanti. Oke, ya. Selamat malam, Mas Tessa, Pak Alek. Saya Rial dari Detikom. Sebelumnya kan yang dikasih tahu itu ada delapan orang, ya, Pak, yang diamankan, gitu. Dan malam ini yang ditahan tiga orang, gitu. Berarti nasib yang lima orang sisanya itu, kemana, tuh, statusnya kayak gimana, ya. Terus, sama satu lagi, tadi sore, pengacaranya itu ngeklaim kalau si gubernur ini ditangkep pada saat lagi kampanye. Lagi mau pulang, terus tak tahu, dikiranya mau pulang, terus ternyata diamankan, gitu. Itu benar apa enggak sih, Pak, soal itu? Terima kasih. Oke. Terakhir. Ah, pertanyaannya sama. Oke. Berarti cukup ini aja. Pas, pas. Suma ya, Pak? Minta pedagasan aja, Pak, yang soal uang guru honorer, yaitu uang pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Itu kan mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Itu maksudnya tuh, uang-uang itu yang seharusnya untuk guru dikasihin ke gubernur atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, udah ya. Dua ya. Cukup. Oke. Jadi, terkait yang lima orang tadi kan yang diamankan dan di Bahagia Jakarta lapan orang, kenapa hanya tiga kan begitu. Kan saya sampaikan tadi, pas yang dikenakan, disangkakan kepada para tersangka itu adalah pasal pemerasan. Ya, pasal pemerasan, bukan suap. Ya, pemerasan. Artinya, yang bersangkutan kami sangkakan bahwa di dalam menggalang dukungan tersebut dengan cara mengintimidasi. Nanti kalau kamu enggak dukung saya, saya berhentikan, saya ganti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, yang memberipun enggak punya pilihan lain. Dan gitu kan, kecuali itu tadi. Terpaksa, dengan terpaksa memberikan donasi atau sumbangan untuk kampanye yang bersangkutan. Itu. Jadi, pasalnya pemerasan. Kalau pemerasan tentu pihak yang melakukan pemerasan saja yang diproses. Dan orang-orang yang membantu melakukan pemerasan itu. Termasuk tadi gratifikasi. Karena kita temukan di rumah Ajudan tadi kan 6,5 miliar. Itu diduga tidak hanya berasal dari kepala dinas dan penghutan-penghutan tadi itu. Dari pengusaha, salah satunya dari pengusaha mungkin akan nanti kita dalami. Apakah pengusaha itu memberikan secara sukarela menyumbang. Atau juga dengan dijanjikan nanti proyek tertentu dan lain sebagainya. Tentu nanti di dalam proses penyidikan itu akan didalami. Kemudian terkait dengan pencairan tunjangan guru tidak tetap dan honorer. Itu kan oleh yang bersangkutan supaya dicairkan sebelum tanggal 27. Tentu akan membawa dampak pada keterpilihan. Dari guru tidak tetap, ketika itu honorer itu dicairkan sebelumnya, senang kan. Daripada setelah tanggal 27 tentu tidak ada efek keterpilihan. Itu saja kan, sama saja sebetulnya. Ya itu haknya guru sih. Tapi kan mestinya kan taruhlah, harusnya cairnya Desember. Tapi ketika dicairkan sebelum itu, siapa enggak senang. Kan begitu kan, lebih kurang sebetulnya itu. Jadi untuk efek, supaya memilih yang bersangkutan. Itu yang diharapkan. Apakah ada potongan terhadap honor guru tidak tepat? Enggak kan? Sejujurnya. Enggak ada. Hanya pencairan di muka yang harusnya diterima Desember, kemudian oleh yang bersangkutan diperintahkan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 November. Dengan harapan itu tadi. para guru honorer, tenaga tidak tetap, itu akan senang, ya kemudian memilih yang bersangkutan. Itu. Cukup? Ujin Bandir yang ditangkap pada saat. Oh, hanya itu. Jadi, ini tadi ada yang ditanyakan. Apakah diamankan atau ditangkap saat kampanye? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau saat kampanye kan pasti banyak masa. Kita juga menghitung itu. Rekan-rekan, jadi tunggu. Tadi saya waktu di awal menyampaikan, itu lagi ada di luar, kemungkinan lagi kampanye. Pulang, itu sudah sore ya, sore atau malam. Pulang, sampai ke suatu tempat, kita tungguin di tempat itu. Mungkin rekan-rekan kami yang ada di situ yang menunggu sudah terdeteksi, akhirnya keluar melalui jalan pintu yang lain. Dan kami baru tahu setelah beberapa kilometer, sehingga kita kejar. Kejar itu lari ke arah Padang, Bengkulu Utara ya. Jadi, selama tiga jam itu kita saling kejar. Yang depan ini menggunakan portuner, warna hitam. Kejar, terus, tapi pada akhirnya bisa kita hentikan. Jadi, tidak saat kampanye, sudah selesai. Karena kami juga pastikan akan berhitung. Kalau pada saat kampanye kan pasti banyak masanya, seperti itu. Demikian. Baik. Mungkin bisa saya tambahkan ya, terkait dengan kejadian ini ya, dan dengan pasal yang kita sangkakan, yaitu pemerasan. Seperti saya sampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini itu terjadi di daerah lain. Ketika petahana memerintahkan, ya, kepala-kepala OPD, kepala dinas, dan lain sebagainya untuk mendukung yang bersangkutan. Ya, padahal sudah jelas bahwa ASN itu harus netra, kan begitu kan. Nah, dengan tidak kita tetapkannya para kepala dinas, kepala OPD sebagai tersangka, karena mereka kami nilai sebagai korban pemerasan, ya, kami berharap, ya, daerah-daerah yang lain, yang barangkali, ya, pegawainya, pejabatnya, kepala dinasnya, diminta oleh calon kepala daerah yang petahana, silakan lapor, kan begitu. Untuk belajar dari ini, kami berharap, ya, mereka semakin berani melaporkan tindakan-tindakan dari calon kepala daerah yang melakukan pungutan-pungutan atau pemerasan-pemerasan kepada pegawai pejabat di daerah itu untuk mendanai pencalonan petahana itu. Silakan lapor, ya. Sertakan misalnya ada bukti chatting atau bukti rapat terkait dengan instruksi perintah pertahana, silakan sampaikan, laporkan, ya. Bagaimana, Pak, kan nanti kalau sudah setelah pemilu? Kan bukti tidak hilang, gitu kan. Bukti chatting atau bukti rekaman, pas rapat, atau kalau ada catatan-catatan pengeluaran, pemberian, dan sebagainya, kan nggak hilang, ya. Kalau uang bisa dibagi habis, tetapi bukti-bukti itu kan bisa juga digunakan, kan, gitu. Ini untuk pembelajaran dari para petahana, ya, supaya tidak lagi memanfaatkan ASN, ya, untuk mendukung yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri jelas sudah memerintahkan, ASN itu harus netral. Apalagi ya para penegak hukum, super netral. Dia nggak milih, gitu kan. Baik, rekan-rekan sekalian. Demikian konferensi pers yang baru saja disampaikan. Untuk itu kita persilahkan untuk ini dulu, mungkin tahanan ini bisa langsung lanjut pemeriksaan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.